Etiopia merupakan negara di ujung Afrika. Wilayah Etiopia terletak sepenuhnya di garis lintang tropis, dengan ibu kota Etiopia adalah Addis Ababa yang memiliki makna, bunga baru, letaknya hampir di tengah negara itu. Etiopia adalah negara terbesar dan terpadat di ujung Afrika. Etiopia berbatasan dengan Eritrea di utara, Jibouti di timur laut, Somalia di timur, Kenya di selatan, Sudan selatan dan Sudan di sisi barat. Dulunya Etiopia berbatasan dengan Laut Merah, sebelum bagian wilayah negaranya yaitu Eritrea menjadi negara sendiri. Masih banyak hal mengenai Etiopia selain letak geografisnya. Berikut adalah fakta menarik Etiopia yang jarang orang ketahui. Etiopia adalah salah satu negara tertua di dunia. Luas wilayah Etiopia bervariasi selama ribuan tahun keberadaannya. Di zaman kuno itu Etiopia tetap berpusat pada Aksum, ibu kota kekaisaran yang berada di bagian utara negara modern, sekitar 100 mil, 160 kilometer, dari Pantai Laut Merah. Wilayah saat ini dikonsolidasikan selama abad ke-19 dan ke-20 saat kekuatan Eropa merambah ke dalam domain sejarah Etiopia. Etiopia disorot pertama kali pada 1896, saat mengalahkan kolonial Italia dalam pertempuran Aduah, dan sekali lagi pada 1935-1936, ketika diserbu dan diduduki oleh fasis Italia. Etiopia adalah salah satu negara merdeka pertama yang menandatangani piagam perserikatan bangsa-bangsa dan memberikan dukungan moral dan material untuk dekolonisasi Afrika dan pertumbuhan kerja sama Pan-Afrika. Juga berperan atas berdirinya organisasi persatuan Afrika, sejak 2002, Uni Afrika, dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, yang berkantor pusat di Addis Ababa. Ragam etnis di Etiopia dibedakan lewat bahasa. Orang Etiopia beragam secara etnis dengan perbedaan terpenting berdasarkan kategorisasi linguistik. Etiopia adalah mosaik dari sekitar 100 bahasa yang dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok. Sebagian besar bahasa milik kelompok Semit, Kushitik, atau Omotik, semua bagian dari rumpun bahasa Afro-Asiatik. Amharik merupakan salah satu bahasa utama negara itu dan berasal dari daerah tengah dan barat laut. Gurage dan Hariri dituturkan oleh relatif sedikit orang di selatan dan timur, yang paling menonjol bahasa Kushitik adalah Oromo dan Somalia. Oromo berasal dari wilayah barat, barat daya, selatan, dan timur negara itu. Somali dominan di antara penduduk Ogaden dan Haut, sedangkan Afar paling banyak ditemukan di dataran Denakil. Bahasa Semit dituturkan terutama di bagian utara dan tengah negara itu. Sementara GS, bahasa kuno Kekaisaran Aksumite, saat ini hanya digunakan untuk tulisan-tulisan keagamaan dan ibadah di gereja Ortodoks Etiopia. Kopi menjadi devisa utama bagi Etiopia. Pertanian memegang penting sumber pemasukan Etiopia, meski wilayahnya cenderung kering. Pertaniannya menghasilkan sebagian besar biji-bijian pokok seperti tef, gandum, barley, dan oat serta sorghum, jagung. Sementara jenis pertanian kedua adalah tanaman komersial. Produk termasuk kopi, minyak sayur, lilin lebah, dan tebu. Kopi yang berasal dari Etiopia adalah satu-satunya ekspor terpenting. Bahkan kopi adalah penghasil devisa utama Etiopia. Warisan budaya UNESCO berupa gereja dari batu yang dipahat. Gereja St. George yang sering dikunjungi wisatawan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pelancong akan disuguhkan sebuah bangunan gereja terbuat dari batu besar yang dipahat dan berbentuk menyerupai salib. Arsitektur gereja ini masih aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan dan akan sangat ramai saat perayaan Natal atau Paskah. Uniknya, bangunan gereja terbuat dari batuan vulkanik Skoria Basaltik pada ketinggian 2630 mdpl. Wisata Bangunan Sejarah Kuno di Ibu Kota Lama Etiopia Sebagai salah satu negara tertua di dunia, Etiopia memiliki banyak bangunan kuno yang menarik. Di Gondar yang dulunya ibu kota Etiopia, pada 1636 hingga 1855 terdapat cukup banyak bangunan kuno. Salah satunya Kastil Gondar atau juga disebut Kastil Fasiladas. Kastil Gondar ada di lingkungan kerajaan Fasil Ghebbi, sehingga ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Selain itu, Aksum adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Provinsi Tigray, Etiopia bagian utara, berlokasi sekitar 160 km dari Laut Merah. Dahulunya tempat ini ibu kota Kekaisaran pada abad pertama hingga ke-7 Masehi. Walau dipercaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peradaban di Afrika dan sekitarnya, menandingi zaman Mesir, Yunani dan Romawi. Tapi di tempat yang sudah diakui sebagai situs bersejarah UNESCO ini tidak banyak naskah tertulis mengenai sejarah atau deskripsi lebih jauh tentang peradaban di Afrika. Kuliner Tradisional Etiopia Wat adalah hidangan nasional Etiopia, rebusan pedas yang dibuat dengan berbere, campuran bumbu yang biasanya terdiri dari cabai yang sangat pedas, bawang putih, jahe, ruwe, basil, ajwain, nigella, dan fenugreek, semuanya dijual di pasar dan tanah Etiopia. Wat merupakan hidangan paling populer di negara ini dan dapat dibuat dengan daging sapi, ayam, domba, lentil, sayuran, atau ikan. Daging babi tidak pernah digunakan karena alasan agama. Di Etiopia, tidak ada yang terbuang, sehingga setiap potongan daging yang memungkinkan digunakan biwat, baik segar maupun kering, dari potongan halus hingga organ. Bir Etiopia adalah mata uang dari Etiopia. Kode dari Bir Etiopia adalah ETB. Kita menggunakan BR sebagai simbol dari Bir Etiopia. Berapa harga tiket pesawat ke Eutopia? Harga terbaik yang kami temukan untuk penerbangan pulang pergi dari Jakarta ke Addis Ababa adalah Rp16.513.098. Ini adalah perkiraan berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai maskapai dan vendor perjalanan selama empat hari terakhir. Harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. Etiopia adalah salah satu negara tertua di Afrika. Etiopia didirikan pada 980 sebelum masehi. Etiopia adalah negara merdeka tertua di benua Afrika. Selain itu, Etiopia memiliki sisa-sisa fosil beberapa manusia paling kuno di bumi sejak jutaan tahun yang lalu menjadikannya salah satu wilayah arkeologi terpenting di dunia. Etiopia tidak pernah terjajah oleh bangsa lain. Etiopia adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah di benua Afrika selain Liberia. Satu-satunya negara yang hampir menjajah negara ini adalah Italia. Pada tahun 1930-an, Italia berusaha untuk menjajah Etiopia dan menduduki negara itu selama enam tahun. Namun, mereka tidak pernah berhasil menguasai negara ini dan akhirnya mereka angkat kaki dari negara ini. Itulah fakta menarik tentang negara Etiopia. Bagaimana menurut pendapat Sobat? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Saya admin paling ganteng sedunia, mengucapkan undur diri. Wassalam. Terima kasih telah menonton!